Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan, tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi, tidak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga, masih tetap di sini. Masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun. Transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan, hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.